oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya rekan-rekan semua semoga sehat selalu ya karena masih dalam edisi pandemi nih nah kemarin saya review di awal-awal pandemi tahun lalu saya review alat yang memang lagi hits waktu itu ada UV UVC lampu UVC yang lagi naik daun terus lagi ada beberapa banyak ya salah satunya ada rapites antigen dan lain-lain cuman saya nggak sempat masukin ke YouTube masukin ke YouTube jadi kelewat nah sekarang saya mau review ini nih finger pulse oximeter ya kenapa saya review ini gitu ya karena ada yang ngasih tahu kalau beredar nih barang-barang palsu nah kemarin saya juga nge-review yang UVC itu ada yang palsu juga makanya saya review dan kebetulan saya beli gitu ya nah sekarang saya juga udah beli ini nih gitu ya bahkan kemarin saya dititipin juga untuk apa ya istilahnya nge-review lah coba bener nggak kayak gitu ya karena dikasih videonya nah videonya nanti saya lihatin videonya ini ya cara mengetahui apakah oximeter yang Anda punya itu asli atau palsu ya normalnya kalau kita nyalakan lalu jadi kita masuk maka akan terbaca tuh ya tingkat saturasi oksigen dan denyut jantung nah kita lihat apakah hasil apa palsu dengan cara masukin pensil kedalam oximeter tersebut ya waktu ada pensil ada benda maka sensor akan membaca dan oximeter yang palsu itu akan menunjukkan hasilnya seperti jari yang kita masukkan padahal pensil yang diukur nah seperti ini bisa lihat ya pensil oksigennya 98 berarti pensilnya sehat kalau yang ini tidak terbaca berarti dia jujur karena memang pensil tidak bernafas saudara-saudara ya jadi jangan salah beli coba yang punya oximeter dicek masukin pensil kedalamnya kebaca nggak tulisannya kalau angkanya terbaca berarti Anda sudah ketipu terima kasih oke nah jadi kita udah lihat nih video yang tadi tuh yang di review ini palsu ini enggak gitu ya padahal saya tahu persis itu orang yang jualannya itu sama antara yang putih sama yang biru kayak gini nih nah saya yang biru yang putihnya ini belum datang ya saya lagi pesen tapi belum datang cuman kita mau review bener nggak sih kayak yang diomongin yang tadi kita mau tes ya kita mau tes coba kameranya nyampe nggak kalau misalkan saya tes ke sini nyampe nggak ya nanti kita tes ya sama-sama di sini pakai pulpen pakai pinsil mana pinsil pakai kertas yang saya gulung-gulung pakai bantuan pakai bantuan pokoknya nanti kita tes nah keaslian bener apakah bener-bener ini tuh palsu sedangkan ini udah banyak beredar kalau temen-temen udah beli yang begini ya ya ini udah banyak beredar banget di pasaran kayak gitu ya ini ada ada buku manualnya dan lain-lain oke nanti kita tes nanti kameranya kita dapetin oke oke tadi ya kita udah lihat yang dusnya kayak gini nih ini layarnya masih TFT ya belum late ini di dalamnya ada buku petunjuk ya ini buku petunjuk pakai baterai operasinya nah ini oke ini barangnya barangnya ya kurang lebih kayak gini ini ada sensornya ini kayak gini oke nah tadi kan videonya udah kita lihat ya nah sekarang kita mau tes coba ada yang bantu saya disitu nah ini pada saat dites nggak pakai apa-apa nah harusnya simpelnya gini aja kalau nggak pakai apa-apa nih nggak nggak ada nih gitu ya nah pas dimasukin kan ada ada banyak apa ya ada banyak nah contoh kalau saya masukin ah jangan-jangan pakai semua jari sama nah bisa jadi kayak gitu ya jangan-jangan pakai semua jari sama nih nah nanti kita akan buktikan terus coba jangan pakai jari nih pakai benda yang lain pakai benda yang lain nih pakai batu nah batu ini gimana gimana ke detek nggak nggak ke detek ya oke batu nggak ke detek sekarang pakai batu baterai sekarang pakai batu baterai nggak ke detek juga ya padahal udah sampai sensornya nih oke oke nggak ke detek kan terus pakai nah terus pakai nih gulungan kertas sampai bener-bener padat di dalamnya nah nggak ke detek juga saya penasaran sama yang memang ke detek ya nggak tahu karena apa ke deteknya tuh tapi tadi ada yang memang ke detek coba saya coba goyang-goyangin ya lihat ke detek nggak nih nah tetep nggak ke detek ya nah tapi nggak mati lihat karena apa karena sensornya di sini nih sensornya di sini begitu pun kita yang disuruh mati dulu ya begitu pun pakai ini pensil coba ini mudah-mudahan ada yang ke detek pakai pensil ya nah lihat pakai pensil ke detek kan nah tapi lihat wah ini palsu nih nah jangan dulu bilang palsu karena kita lihat nih saturasinya lihat ya lihat nih saturasinya berapa ngaco kan 6 jadi nggak bisa langsung juga nih ini nih lihat saturasinya 69 107 pulsenya gitu ya ini saya pegang nah kalau saya pek kalau saya simpen ya kita lihat saya simpen ada nggak di sini saya simpen kameranya liatin mudah-mudahan ke detek lagi nah ini kalau saya simpen lihat oh sorry karena di contohinya pakai pensil ya nah ini kalau saya simpen lihat saturasinya sama pulsenya itu tidak beraturan bahkan nanti saturasinya turun gitu kita lihat saturasinya gimana sorry nah oke ya nah lihat saturasinya itu turun nah bahkan tadi beberapa sampai 10 atau sampai berapa gitu ya nah tapi intinya bukan di sini ya bukan karena pensilnya karena apa sensor yang di dalamnya ya ini memang sensor sensornya apa mengecek kan puls itu nadi tuh jadi memang dilihat dari nadi kita gitu ya nah itu itu teori yang pertama ya itu teori yang pertama nah sekarang kita bandingin kita akan bandingkan dengan orang ya kita akan bandingkan coba mana para peragak nah sekarang kita lihat kita pasangin ini ada dua ya biar jadi biar jadi rujukan ini ada dua jadi biar oh itu mah cuma satu nih jangan-jangan rusak yang satunya nah kita lihat nih ya disini kita bisa lihat dari yang bawah tuh yang orange tuh saturasi ya karena ini basisnya sensor dia akan kalibrasi dulu beberapa detik jadi ada yang mulainya dari 98 ada yang mulainya dari 99 ada yang dari 97 tapi lihat endingnya sama nggak ini kan detak nadinya nih nadinya tuh pulsenya itu yang warna hijau ya itu stabil 110 sampai 110 nah saturasinya juga dibawah stabil 56 kalau nggak eh 96 kalau nggak 95 nah ya oke ini teori berikutnya nah jangan-jangan semua orang sama nih gitu ya tadi udah kita tes masing-masing oke sekarang kita ganti orang oke ganti Kang Adi coba ganti dulu orangnya takutnya disangkanya beda nah ini ganti orang berarti kan orang beda-beda nih kondisinya mundur agak di oke 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 lihat nih ini lagi ngecek kalibrasi ntar keatasin dulu ya biar clear nah oke kita lihat nih orang kedua tadi ya permulaannya beda tuh nah tuh tapi lihat udah ngikutin saturasinya 97 terus juga detak nadinya 96 95 nah jadi disini secara fungsi itu sudah memenuhi syarat sebenernya ya oke misalkan ah itu mah cowok jangan-jangan nih yaudah kita tes ke cewek belakang bu peragak berikutnya kita matiin dulu nah ini 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 bisa jadi atas bawah ya ini cewek ya tahunya dimana deh cewek ya pokoknya terserah gak percaya pokoknya ini cewek coba bersuara bu halo ntar netizen kalau netizen gak percaya wah itu jangan-jangan dubbing terserah kita lihat kalibrasinya nah beda ya kalibrasinya tadi dari awal ini yang sebelah kanan 93 92 gitu ya nah sebelah kiri 98 nah ini belum terkalibrasi tapi lihat tunggu beberapa detik kurang lebih 10 15 sampai 30 detik nah ini baru kelihatan lihat gak ya oke itu ya masih belum puas kalau masih belum puas nanti kita ada Q&A oke terima kasih bu oke guys jadi tadi kita udah ngetes ya jadi yang pertama adalah tadi dari video yang sebelumnya yang meragukan keaslian walaupun saya gak tahu nih mungkin aja ada yang apa ada yang palsu beneran nah cuman disini saya mau edukasi karena gini gini guys ini sistemnya pakai sensor pakai sensor itu yang namanya pakai sensor yang penting dia kena benda apa pasti akan bereaksi nah tapi kita harus fokus ke fungsinya bener gak sih fungsinya gitu ya ini saya ngebandinginya baru dua tapi nanti kalau misal teman-teman mau request ke yang saya beli 4 jenis oximeter jadi nanti kalau banyak yang komen belum puas dengan konten yang ini saya akan bandingin dengan konten yang lain cuman logikanya ya logikanya tadi dari tes tes yang berikutnya menyatakan bahwa ada tetap ada perbedaan pada saat dites sama pensil atau sama apapun yang ada disini ya dan dengan jari yang kita gitu tetap ada perbedaan jadi saya gak bilang itu palsu tapi tetap berfungsi nah tinggal kita ngomongin fungsinya teman-teman ngerti gak fungsinya gitu kan terus yang kedua adalah fungsinya jalan atau enggak nah ya tadi bisa dilihat kan kalau menurut saya jalan tapi gini loh oximeter ini ya tentunya ini nih merknya yang gak ada merknya gak ada merknya apa kalian bisa lihat kalian bisa bandingkan di pasaran bahwa ini tuh oximeter yang general kalau saya bilang gak ada merknya gitu ya bahkan gak tau ada garansinya atau enggak gitu nah jadi ini harganya berapa ini harganya 35 ribu guys saya beli gitu ya pandemi ini karena banyak yang permintaan banyak yaitu masalah bisnis lah ekonomi ya supply demand menentukan nah sekarang harganya 150-200an gitu tarulah ini gak pandemi ini harganya 35 tapi bisa punya fungsi seperti itu kalau bikin 35 ribu bisa gak bikin begini ya susah kan nah jadi permasalahannya adalah bukan di asli atau palsunya tapi adalah di kualitas gitu ya kadang nih kadang ada yang karena ini pengirimannya dari China misalkan ya mungkin aja ke kena pengiriman gitu ya jadi sensornya sudah tidak berfungsi dengan baik bisa jadi itu gitu ya yang kedua adalah ya ada kualitas yang lebih tinggi daripada yang ini nah jadi balik lagi ke temen-temen kalau memang pengen wah pengen beneran asli apa yang akurat ya yang ada garansinya harganya berapa lihat di online harganya 500 ribu ke atas yang ada garansinya yang memang dia bener-bener mungkin tingkat akurasinya tinggi tapi kalau temen-temen yang penting nih bisa ngukur ya gak mau ngeluarin budget terlalu banyak maka ini masih jadi alternatif dan pilihan tepat ini masih tetap bisa jadi solusi gitu yang penting tahu fungsinya tahu cara pakenya kayak gimana kayak gitu guys nah jadi itu aja mudah-mudahan membantu ya jadi review ini teori ini sebatas daya pikir saya nah tentunya masih ada orang-orang yang lebih pinter lebih hebat yang bisa nambahin nih nah jadi jadi smart buyer jadi smart netizen silahkan cari review-review yang lain tapi keputusannya adalah terserah kalian mau percaya yang mana gitu ya saya tidak menyalahkan oh ada yang palsu mungkin aja ada yang palsu nah tapi saya kasih edukasi untuk apa agar temen-temen bisa melihat gitu ya membandingkan dulu gitu ya bahwa jangan-jangan gak palsu jangan-jangan memang salah penggunaan gitu ya jangan-jangan belum tahu fungsinya nah mudah-mudahan membantu mudah-mudahan mencerahkan ya jangan lupa subscribe komen like gitu ya kalau memang ternyata konten ini sangat membantu nah kalau temen-temen mau tahu konten-konten lainnya request lagi aja ingin nge-review apa gitu ya insya Allah nanti saya bisa review nah salah satunya ini nih nanti saya akan nge-review rapi tes yang cuman pakai air liur gitu ya rapi tes yang cuman pakai air liur gimana sih gitu ya oke gitu aja dari saya saya bukan ahli saya bukan apa jadi pendapat saya silahkan tidak harus diterima secara sepenuhnya karena saya berdasarkan praktek aja yang saya tahu oke sekian sehat selalu salam sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa